Di santet ataupun tiga, itu nanti kita akan mendeteksinya. Lintang-lintang ewangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, rahayu, rahayu Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai santet Jadi, santet ini memang tidak habis-habisnya untuk kita kupas Terutama pada zaman modern seperti saat ini Padahal zamannya sudah modern Bisa dikatakan zamannya sudah zaman digital Tetapi praktek santet ini masih saja ada dan digunakan sampai saat ini Ketika orang itu entah itu karena sedendam atau karena sakit hati Atau karena hal-hal yang sifatnya iri, dengki Itu kadang-kadang masih menggunakan praktek-praktek yang sebenarnya memang Tidak baik seperti santet semacam ini Nah, untuk mengetahui apakah diri kita atau keluarga kita atau yang terkena sakit itu disantet ataupun tidak Itu nanti kita akan mendeteksinya Jadi, bahasan kita kali ini adalah cara yang paling sederhana Atau cara mudah untuk mendeteksi terkena santet Cuma menggunakan kopi hitam saja Nah, ini bahasan yang sangat simpel dan juga sangat penting Kadang-kadang memang kita kan tidak mengetahui Apakah orang itu sakit itu karena disantet ataupun tidak Ini kadang-kadang kita kan cuma menduga-nduga saja Makanya, kalau ada salah satu anggota keluargani panjenengan yang sakit Jangan lantas panjenengan berpikir negatif Harus dicek dulu, diteliti dulu Jangan langsung berpikir, wah ini diguna-guna orang itu Oh ini kena santet itu Jangan langsung seperti itu Tapi harus diteliti betul supaya nantinya tidak terjadi fitnah Yang paling bagus adalah ketika ada salah satu anggotanya keluarga panjenengan yang terkena sakit Harus pergi ke medis dulu Dicekkan dulu ke dokter Ya, kalau memang setelah dites di dokter, didiagnosa kok penyakitnya itu secara medis itu tidak ada Tapi kenyataannya kok sakit Nah, ini baru patut kita curigai Kalau orang tersebut adalah terkena penyakit santet, dikirim teluh ataupun sihir Tetapi itu pun kita juga lebih berhati-hati lagi Nah, ini ada cara yang sangat sederhana Supaya kita tahu ini penyakit kiriman santet ataupun tidak Nah, jadi hanya menggunakan kopi saja Nah, sederhana ini Cara yang sangat sederhana Jadi, caranya begini Ketika panjenengan ataupun keluargane panjenengan itu sakit Nah, dan ternyata setelah dites oleh medis Itu tadi ternyata Tidak ada penyakitnya secara medis Nah, ini patut Ini kita menggunakan cara ini Jadi, panjenengan itu membuat kopi Kopi hitam yang pahit tidak usah pakai gula Kemudian, panjenengan bikin satu gelas Satu gelas yang bening saja Supaya apa nanti ketahuan Jadi, bikin kopi hitam di gelas bening Kemudian, diaduk Jangan diberi gula Ini boleh kopi murni bubuan sendiri Boleh Terus kopi sasetan yang tidak pakai gula juga boleh Kemudian, setelah dingin Jadi, setelah dingin Kemudian ditandai Jadi, panjenengan beri tanda Tadi batas kopinya itu Diberi tanda Contohnya begini saja Ini gelas Ini kebetulan ada Jadi, ini kan sudah dingin Ini diberi tanda Tapi, kalau bisa yang penuh ya Nanti bikinnya yang penuh Nah, ini sudah saya minum tadi Nah, ini Ini dibikin tanda sini Di garis Pakai swidol boleh Atau pakai Apalah, karet gelang Di karet gelang ini juga boleh Yang penting Nanti tidak Tidak hilang Atau tidak diganggu oleh orang lain ya Jangan sampai nanti ada anak kecil Terus merubah-rubah karetnya Jadi, itu Ini Bikin kopi semacam ini Gelas semacam ini ya Gelas Bening Kemudian diberi tanda Setelah itu Panjenengan Taruh saja Orang yang sakit Sumpah mati ini Yang sakit itu tidur Di Di balai Ya, di balai Atau kalau Jawa itu Noamben Taruh di kolom saja Di kolom tempat tidur Ini taruh di kolom Di bawahnya Ya Nah Tidak usah ditutup Biarkan saja Nah Ini Nanti ciri-cirinya Kalau memang Yang sakit itu Karena Diguna-guna oleh orang lain Ataupun dikirim sandat oleh orang lain Ataupun kena sihir Nanti Nanti akan kelihatan bahwa Kopinya Jadi, nanti kita taruh sekitar 5 jam Atau semalaman juga malah bagus Ya Jadi, 5 jam minimal Itu Nanti taruh di bawah tempat tidur Kemudian paginya Lihat Kalau memang kopi ini Nanti Sumpah mati batasnya ini ya Ternyata tinggal separuh segini Atau Lebih dari 2 cm Atau bahkan 3 cm Berkurangnya Itu artinya Yang sakit tadi adalah Terkena Sandat Tetapi juga begini Panjeningan juga harus hati-hati Jangan sampai Kalau bisa ditunggui Ya Ditunggui Supaya apa Tahu-tahu nanti diminum orang Dikirain di Sandat orang Malah ternyata diminum anaknya Lepot Ya Kemudian Kalau Sudah semacam itu Itu nanti Itu akan ketahuan Kalau hanya sekitar Berkurangnya setengah Centi Semuat atau 2 mili Atau 3 mili Karena ini kan sudah tidak panas Artinya kan tidak ada penguapan lagi Uang sudah dingin kok Ya Paling semua penguapan Karena Ada kipas angin Atau berapa Paling hanya sedikit saja Tetapi kalau itu Berkurangnya jauh Atau hanya Hanya sekitar Apa Bisa 2 cm Lebih bahkan Kadang-kadang sampai habis Kadang-kadang juga Separuhnya Itu kalau Terkena santai Itu pasti berkurang jauh Nah itu Caranya semacam itu Atau bisa juga Kalau tidak Kalau tidurnya tadi Orang yang sakit Tidak diranjang Tetapi di lantai Bisa ditaruh Di sebelahnya Ya Kopinya bisa ditaruh Di sebelahnya Yang penting Tidak kesenggol Tidak utah Tidak tumpah Itu Itu nanti Kemudian Waktinya dicek Kita cek Apakah berkurang Atau tidak Tetapi sebelumnya Juga begini Panjenengan sebut saja Karena apa Kadang-kadang memang Meskipun itu Tidak dikirim santai Tetapi kadang-kadang Memang ada Jin yang iseng Itu ada Jadi Jin yang biasa Memang mungkin Bertempat tinggal Di situ Itu kadang-kadang lewat Ini habis Jadi Aromanya itu Apa Sarinya itu Bisa di Dihabiskan oleh Jin yang lewat Nah Untuk menghindari itu Panjenengan sebut saja Ya Panjenengan sebut saja Supaya Diniati Supaya Jin-jin yang Memang bukan Bukan Pengirim santai Atau bukan Jin yang hanya Di situ Ya Yang hanya sekedar lewat Supaya tidak Mengganggu Kopi ini Atau Kadang memang ada Jin yang Meskipun ini Bukan kiriman santai Yang jin Yang saya maksud Nah untuk menghindari itu Ya itu tadi Ditembung saja Tembung Dipegang Ditembung Supaya Jin-jin yang ada Di situ Makhluk halus yang Ada di rumah itu Atau yang sekedar Lewat di situ Supaya tidak Mengganggu kopi itu Itu saja Niatnya Nah itu nanti Kalau Ternyata Ternyata Kok berkurangnya jauh Itu berarti Memang Karena sakitnya itu Tadi Dikirim Atau Disantat orang lain Atau Dikirim telur orang lain Jadi bukan Diminum Jin yang lewat Gitu Jadi Itu tadi Bahasan kita kali ini Yang mengenai Kopi Jadi untuk mendeteksi Dengan cara Yang sangat sederhana Dan panjenengan Semua bisa Melakukannya di rumah Tidak Tidak memakai Doa-doa tertentu Tidak Tidak memakai Mantra-mantra tertentu Juga tidak Hanya kita deteksi Saja pakai kopi Jadi itu tadi Yang penting Jangan panas Kalau panas Ada kemungkinan Ada kemungkinan Itu memang Berkurang Karena penguapan Karena panas Tetapi Kalau sudah Dingin Kemudian Diberi tanda Tetapi Setelah 5 jam Ditaruh Dekatnya Orang yang sakit Itu tadi Atau Di bawah Ranjangnya Orang yang sakit Kok berkurangnya Jauh Nah Itu berarti Terkena santai Dan ini bisa Untuk mendeteksi Hal-hal Lain Atau mungkin Di ruangan itu Seumpama begini Di ruangan itu Kok suasananya Tidak enak Kok sering terjadi Apa Ledakan Kadang Tiap malam Kok ada ledakan Di ruangan itu Nyenengan pakai Media kopi Bisa Panjengan Apa Deteksi Pakai kopi Ditaruh saja Di kamar itu Diberi tanda Ditaruh disitu Kalau berkurangnya Jauh Berarti memang Dikirim santat Oleh seseorang Itu hanya untuk Mendeteksi saja Setelah itu Setelah panjalan Mengetahui Kalau ternyata Memang benar Itu dikirim santat Atau itu Karena kiriman Orang-orang yang Dendam Sama panjenengan Panjenengan Langsung Mendekatkan diri saja Sama Tuhan Memohon Perlindungan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Supaya Dindarkan Dari santat Masalah penyembuhan Santat Itu Nanti Kita bahas Di episode selanjutnya Yang khusus Khusus orang yang Sudah sakit Dan terkena santat Nanti Cara menanggulanginya Nanti kita bahas Di episode selanjutnya Nah itu Bahasan kita kali ini Mudah-mudahan Keluarga Nekulopanjenengan Terhindar Dari Bahaya-bahaya Yang Semacam Santat Semacam ini Mudah-mudahan Keluarga Nekulopanjenengan Selalu mendapatkan Keselamatan Dan selalu Dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Demikian Bahasan kita kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semuanya Dan monggol Panjenengan Praktekkan saja Di rumah Nanti Silahkan Komentar Di kolom komentar Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax